Paus Franciscus mengajak para audiensi yang hadir di Vatikan untuk berdoa bagi perdamaian Ukraina setelah terjadinya invasi oleh Rusia pada akhir bulan lalu. Dalam doanya, Paus memohon pengampunan Tuhan serta memohon perdamaian. Pada Rabu waktu setempat, Paus Franciscus hadir di Vatikan untuk mengajak jemaat yang hadir berdoa bersama kepada Tuhan. Paus memohon pengampunan kepada Tuhan karena tangan-tangan manusia yang diciptakan Tuhan sebagai penjaga telah menjadi alat untuk membunuh sesama manusia. Pada akhir doa, Paus juga memohon untuk segera menghentikan kekerasan yang terjadi.